Sampai Indonesia siang kembali ke ruangan Anda, saudara sekelompok pemuda tengah mengembangkan alat bantu pernapasan darurat yang diberi nama HUHA Bridge Ventilator. Nah sebelum digunakan, ventilator ini harus melalui uji produk dari Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan. Nah ini dia, Jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan Juru Kameral Sultoni yang mengajak Anda melihat proses uji produk ventilator darurat ini. Di tengah pandemi COVID-19, banyak kelompok yang menciptakan alat-alat milis demi membantu penanganan COVID-19. Salah satunya adalah pengembangan ventilator. Namun sebelum bisa diproduksi secara massal dan dapat digunakan, alat-alat ini harus melalui uji produk dan uji klinis oleh Kementerian Kesehatan. Untuk uji produk, pengembang harus mendapatkan izin dari Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan BPFK. Serangkaian tes telah disesuaikan dengan standar penanganan pasien COVID-19. Pihak BPFK mengapu seringkali pengembang kesulitan karena tak memiliki pendamping dari kalangan medis sehingga standar yang dimiliki tak sesuai. Kenapa harus ada tim medis? Karena alat ini kan alat kesehatan. Jadi pengembang itu kebanyakan adalah para insinyur yang mengembangkan alat secara teknis. Tetapi nanti pada waktu pemakaian kan dokter yang mengetahui dan yang menginginkan alat tersebut. Sehingga idealnya pengembang ketika datang ke BPFK itu harus bersama-sama dengan tim medisnya. Dan salah satu alat ventilator yang lolos uji produk dari BPFK adalah HUHA Bridge Ventilator yang dikembangkan oleh sekelompok pemuda dan salah satunya merupakan lulusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung. HUHA Bridge Ventilator merupakan ventilator darurat berbasis ambubek atau alat yang terdiri dari kantong, pipa berkatup, dan masker untuk mencegah pasien masuk ICU. Pencipta ventilator darurat ini kini tengah mencari donatur agar rumah sakit yang dituju tak perlu membayar alat milik mereka. Namun tim masih kesulitan mencari bahan baku pembuatan ventilator jika nantinya alat ini akan diproduksi secara massal. Lucunya adalah satu komponen yang digunakan hampir semua pengembang ventilator itu ada-ada satu komponen yang sama semua. Dan komponen itu baru saja dikategorikan sebagai barang medis oleh pemerintah dari Tiongkok dan sedang ada perbatasan ekspor barang medis dari Tiongkok ke Indonesia. Penelitian alat bantu pernafasan ini sudah berlangsung sejak Januari 2020 dan bisa segera diproduksi secara massal apabila ada donatur yang mau berderma demi membantu penanganan COVID-19 di Indonesia. Juga komponen untuk membangun alat kesehatan seperti misalnya ventilator ini ini juga masih menjadi catatan. Hal ini kemudian yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Apa cara yang kemudian bisa dilakukan agar karya anak-anak bangsa ini bisa digunakan untuk menekan angka COVID-19 tanpa kemudian harus juga bergantung pada alat-alat kesehatan dari luar negeri dengan harga yang cukup tinggi. Niputu Trisnanda, Sultani, Kompas TV, Cak.